Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal 4. Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Pada suatu hari, ketika ia mengajar di tepi danau, kembali orang banyak berkumpul mengelilingi dia. Maka naiklah ia ke dalam sebuah perahu, lalu duduk dan berbicara dari situ. Cara yang biasa dipakainya kalau ia mengajar ialah dengan menceritakan perumpamaan. Salah satu dari perumpamaan itu ialah sebagai berikut. Dengarlah, ada seorang petani yang akan menabur benih. Ketika ia menabur benih itu di ladangnya, ada sebagian yang jatuh di jalan. Kemudian datanglah burung memakan benih itu. Sebagian jatuh di tanah tipis yang berbatu-batu. Benih itu tumbuh dengan cepat, tetapi segera layu karena terik matahari, lalu mati, karena akarnya tidak mendapat zat makanan dari tanah yang tipis itu. Sebagian lagi jatuh di antara semak duri yang tumbuh makin besar dan menghimpit serta mendesak tanaman yang masih muda itu, sehingga tidak dapat berbuah. Tetapi, sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan 30 kali lipat dari yang telah ditanam. Bahkan, ada yang 60 atau 100 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian ketika ia seorang diri, kedua belas muridnya serta beberapa muridnya yang lain bertanya kepadanya, apakah arti perumpamaan itu? Ia menjawab, kalian dibolehkan mengetahui beberapa kebenaran tentang kerajaan Allah yang tersembunyi bagi orang-orang di luar kerajaan itu. Meskipun mereka melihat dan mendengar, mereka tidak akan mengerti atau berpaling kepada Allah atau diampunkan dosa-dosanya. Tetapi, jikalau kalian tidak dapat mengerti perumpamaan yang semudah ini, bagaimana kalian akan dapat mengerti perumpamaan-perumpamaan lain yang akan kuceritakan? Petani dalam perumpamaan tadi adalah setiap orang yang mengabarkan firman Allah kepada orang lain dengan maksud menanamkan benih yang baik dalam kehidupan mereka. Jalan yang keras di mana sebagian dari benih itu jatuh melukiskan kerasnya hati beberapa orang yang mendengar firman Allah itu. Segera datanglah iblis yang berusaha agar mereka melupakan firman itu. Tanah tipis yang berbatu-batu melukiskan hati orang yang mendengar firman itu dengan sukacita. Tetapi, seperti tanaman muda yang tumbuh di tanah yang demikian. Akar mereka tidak dalam, dan meskipun pada mulanya mereka tumbuh dengan baik, segera, setelah datang penganiayaan, mereka pun undur. Tanah yang bersemak duri melukiskan hati orang yang mendengar berita kesukaan dan menerimanya. Tetapi, daya tarik dunia ini serta kegemaran akan harta benda, cita-cita untuk mencapai sukses serta keinginan akan barang-barang yang indah memasuki kehidupan mereka, lalu mendesak firman Allah dari dalam hati mereka, sehingga tidak menghasilkan buah. Tetapi, tanah yang subur melukiskan hati yang benar-benar menerima firman Allah yang menghasilkan panen yang berkelimpahan bagi Allah. Tiga puluh, enam puluh, bahkan seratus kali lipat dari jumlah yang ditanamkan dalam hati mereka. Kemudian, ia bertanya kepada mereka, apabila seseorang memasang pelita, apakah ia akan menutupinya dengan sebuah kotak untuk menghalangi cahayanya? Tentu saja tidak, sebab kalau tertutup, cahayanya tidak akan dapat dilihat atau dimanfaatkan. Pelita harus diletakkan di atas kaki pelita, agar dapat memancarkan cahaya dan ada gunanya. Segala sesuatu yang sekarang tersembunyi pada suatu ketika kelak akan diungkapkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Dan berusahalah mengamalkan apa yang telah kalian dengar. Makin giat kalian mengamalkannya, makin banyak akan kalian pahami perihal yang kukatakan. Kepada orang yang mempunyai, akan diberikan lebih banyak lagi. Dari orang yang tidak mempunyai, bahkan yang sedikit yang ada padanya, akan diambil. Ada sebuah perumpamaan lain yang menggambarkan kerajaan Allah. Seorang petani menabur benih di ladangnya. Kemudian ia pergi. Dan dari hari ke hari, benih itu terus tumbuh tanpa pemeliharaannya. Sebab tanahlah yang membuat benih itu tumbuh. Mula-mula muncullah tunas. Kemudian terbentuklah bulir gandum dan akhirnya gandum itu masak. Lalu, petani itu pun datang membawa sabit dan menuainya. Yesus bertanya, Bagaimanakah aku dapat menjelaskan kerajaan Allah? Perumpamaan apakah yang dapat kupakai untuk melukiskannya? Kerajaan Allah seperti biji sesawi yang kecil. Meskipun biji itu salah satu biji yang terkecil, namun dapat tumbuh menjadi salah satu tanaman yang terbesar. Dengan cabang-cabang yang panjang tempat burung membuat sarang dan berlindung. Ia memakai banyak perumpamaan semacam itu untuk mengajar orang sebanyak yang dapat mereka pahami. Sesungguhnya, hanya di depan umum ia mengajar dengan perumpamaan. Tetapi setelah itu, waktu ia bersama dengan murid-muridnya saja, ia menjelaskan maksudnya kepada mereka. Pada waktu matahari terbenam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Marilah kita menyeberang. Mereka langsung membawa dia meninggalkan orang banyak. Namun, ada perahu-perahu lain yang ikut. Tetapi tidak lama kemudian, datanglah badai yang hebat. Ombak yang menggulung tinggi memasuki perahu, sehingga perahu itu hampir penuh dengan air dan hampir tenggelam. Yesus sedang tidur di atas bantal di buritan kapal. Dengan panik, murid-muridnya membangunkan dia sambil berseru, Guru, tidakkah guru peduli kalau kita mati tenggelam? Yesus bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau, Tenanglah. Angin pun redah dan keadaan menjadi tenang sekali. Kemudian ia bertanya kepada mereka, Mengapa kalian begitu ketakutan? Tidak percayakah kalian kepadaku? Mereka dipenuhi rasa gentar serta takut dan berkata satu kepada yang lain, Siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? terima kasih telah